Pastinya sangat menyenangkan Apalagi buat anak-anak Filmnya juga Tidak membosankan karena Tidak menggunakan kaset Tetapi langsung komplit dari Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel saya Usni Busro Kali ini saya akan membuat video tutorial Cara menghubungkan HP Vivo ke TV Ini dia HP Vivo yang saya gunakan HP Vivo yang akan saya tampilkan ke TV HP Vivo nya ya Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Agar saya semakin semangat membuat video lainnya Dan buat yang sudah subscribe Terima kasih Ini HP Vivo yang saya gunakan Akan saya lihat Tipe nya dulu ya Ini pengaturan Saya lihat tipe HP nya dulu Ini tentang ponsel Kita pilih dulu Kita lihat tipe HP nya Ini dia HP Vivo 1612 Jadi HP Vivo 1612 Akan saya hubungkan ke TV Mudah dengan menggunakan Any case dongle Ini sangat mudah Cukup menggunakan Alat kecil seperti any case Tetapi hasilnya memuaskan Any case nya seperti ini Ini bentuk any case nya Ini dan ini dus nya Saya beli di sofi Harga 120 Tapi beli dimana aja Sama aja Yang penting pilih yang ori ya Seperti ini Kalau ori nya dus nya juga rapi bagus Kalau yang abel-abel Biasanya dus nya juga kurang bagus Di dus nya ada bantuan cara menghubungkan HP ke TV Sama kita mendapatkan kabel pendek Seperti ini Kabel nya Kabel yang Kabel nya ada USB seperti ini Kita cukup colokin dulu Ini kabel USB nya colokin ke any case nya Dan ini ke kepala charger Seperti ini Ini satunya ke any case Seperti ini Dan satunya lagi Ke kepala charger Seperti ini Kepala charger nya Kepala charger HP kita ya Karena Tidak dapat langsung dari any case nya Otw Ini cara menghubungkan HP ke TV Sebelumnya kita colokin dulu Kepala charger nya Ke lubang Colokan seperti ini Selanjutnya Any case nya kita colokin Ke lubang HDMI yang di TV Ini lubang HDMI nya disini Tetapi saya sudah menggunakan Kabel HDMI ke HDMI Jadi cukup saya colokin ke lubang Kabel HDMI Kalau yang tidak mempunyai kabel lubang HDMI Colokin saja ke HDMI di TV Ini ada satu lagi yang ada tulisan wifi Seperti ini Kita taruh saja Ini mungkin sebagai antena saja Tidak terlalu berpengaruh Tinggal taruh saja Selanjutnya Kita nyalain dulu Televisinya Kita klik TV nya Ini TV nya sudah nyala Kita tunggu sampai menyala dulu Setelah TV nya nyala Kita ambil remote kembali Dan kita klik pengaturan Selanjutnya kita pilih ke bawah Ke bawah saja Terus pilih yang HDMI Kita klik ok Ini tampilan Any case nya di TV ya Ini seperti ini Selanjutnya kita tinggal Ambil HP nya saja Ambil HP nya saja Nih HP nya kita masuk ke Wifi Ata internet Seperti ini Kita pilih Paling atas ya Wifi ini ya Kita klik saja Wifi Kita nyalakan saja Ini nomor 2 Ini case nya kebaca Kita klik saja Terus kita masukkan sandi nya saja Sandi yang ada di TV ini Masukkan ini Ini case nya ya BF7 B6 12 C ini kan Kita klik saja Terus sandi nya kita klik sebelah kanan Yang 1 sampai 8 Kita tulis saja 1 sampai 8 Tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya kita pilih Sambungkan sebelah kanan atas Dan tersambung any case nya Ke TV Kalau sudah tersambung Seperti ini Tinggal kita hubungkan saja Kita kembali saja Any case sudah tersambungkan Seperti ini Sudah tercentang seperti ini Selanjutnya kita ke TV kembali Di TV kita akan memindahkan Biru-biru DL pre mode Biar biru-biru nya ke bawah Ke meratus mode Biar itu Biru-biru nya ke bawah Caranya Kita ke any case nya Dan ada satu tombol ini Kita klik saja Otomatis ke bawah Tuh Berarti pindah ke merge mode Kalau sudah seperti ini Selanjutnya Tinggal kita ambil saja HP kita Terus kita masuk saja ke playstore Selanjutnya di playstore Kita pilih aplikasi ini Miracast Sudah saya ketikin ini Seperti ini gambarnya Miracast Wifi display Saya sudah menunutnya Jadi tinggal buka Kalau yang belum menunutnya Silahkan download terlebih dahulu Kita tunggu saja Kita skip saja Kalau sudah kita connectin saja Connectin dulu Terus kita klik layar wifi Dan kalau sudah terkotek seperti ini Any case nya Tuh Sama Any case nya Kita pilih saja Dan kita tunggu sampai HP nya tersambung ke TV Mudah kan Cukup menggunakan satu aplikasi Miracast Bisa menyambungkan HP vivo ini ke TV Kita tunggu sampai Tersambung Kalau seperti ini Tidak tersambung Kita ulangi lagi Kita cari lagi Tunggu sedang mencari Terus kita klik lagi Tunggu sampai HP nya tersambung ke TV Tunggu sampai HP nya tersambung ke TV Tunggu saja Dan HP tersambung ke TV Ini HP nya sudah tersambung Tinggal kita kembali Kalau yang mempunyai paket internet Internet atau Wifi bisa buka YouTube Dan suaranya juga di TV Jadi makin mantap Bisa dikencangkan suaranya Bisa menggunakan remote TV nya Ini Kalau yang mempunyai paket tata Atau Wifi bisa menggunakan YouTube Kalau yang tidak mempunyai paket tata Bisa lewat di galeri kita Galeri video Aku contohin Film Ubin Ibin Ini film anak-anak Biar anak-anak Tata di rumah Dan betah nonton di TV Bukan mainan HP terus Kita perbesar layar Biar tampilannya juga lebih lebar Lebih menyenangkan Seperti ini Pastinya sangat menyenangkan Apalagi buat anak-anak Film nya juga tidak membosankan Karena Tidak menggunakan kaset Tetapi langsung Kompet dari YouTube Atau dari video Facebook Atau video lainnya Di internet banyak sekali Jadi kita membosankan Dan kasetnya tidak cepat rusak Seperti kaset DVD Karena ini menggunakan YouTube Jadi tidak ada istilah kaset rusak Film nya juga pasti komplit Volumenya bisa dari HP Dan juga dari TV Kalau dari HP cukup Sedang saja Kalau dari TV Suaranya bisa kencang Seperti ini Volumenya bisa tinggi sekali Pastinya menyenangkan Apalagi kalau buat musik-musik Dan film musik Pasti lebih menyenangkan Suaranya lebih Mantap pastinya Apalagi kalau ada speaker aktifnya Dan juga bisa disambungkan ke Ini ya Salon aktif Jadi bisa disalam aktif Suaranya juga salon aktif Selanjutnya kita mati Cara mematikannya cukup mudah Mematikan Kita masuk lagi ke aplikasi Mira Jazz nya Kemudian kita klik connect Kita matikan saja Layar wifi nya Sudah kita tinggal kembali saja Dan TV nya otomatis Masuk ke layar any case Seperti ini Kalau sudah Tinggal kita cabut saja Colokkan yang ada di TV Dan kita taruh di samping saja Buat dipakai kapan saja Tidak masalah Kita taruh di samping Selanjutnya kita ambil remote nya kembali Kita klik pengaturan Terus kita masuk ke atas Paling atas ke TV kembali Klik enter atau ok Sudah Otomatis Masuk ke TV kembali Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih